Jadinya kayak gini nih, kalau dia udah bersih, bentuk otaknya tuh lebih kelihatan gitu. The woman was too stunned to speak. Hai guys, welcome back to Azmanis World Plus Shaking. Hari ini, abang mau dimasakin otak lagi? Mau dimasakin otak sapi? Ya, abang, enggak, iya apa enggak? Mau dimasakin otak sapi enggak? Abang suka otak sapi ya? Ah, iya. Jauh, iya. Bang, gue udah masakin otak ya. Ya, ditinggalin. Ya udah guys, pokoknya Shadku tuh suka banget sama otak sapi, sekarang aku mau masakin dia. Let's go! Oke, sekarang aku mau bikin bumbu-bumbu buat ungkep otak sapi. Jadi, biasanya aku tuh sebelum mengolah otak sapi ini jadi berbagai jenis makanan, aku ungkep dulu dia pakai bumbu kuning untuk menghilangkan aroma-aroma yang gitu deh pokoknya. Nah, ini banyak banget. Banyak banget guys. Kalau aku itu biasanya pakai 2 siung bawang putih, 3 bawang merah. Kepat deh, kecil-kecil soalnya. Terus ditambahin jahe dan juga kunyit. Kita ambil dulu. Kalau otak sapinya, tadi abis dari pasar aku langsung bersihin. Karena kalau enggak, ya bisa ini. Tapi sebenarnya belum terlalu bersih, sih. Jadi kita itu bersihinnya. Kita ambilin nih, urat-urat yang kayak merah-merahnya ini, selaput-selaput darahnya ini. Kita ambil-ambilin gini. Sampai bersih dia. Enggak ada lagi merah-merahnya. Nanti bakalan aku bersihin lagi nih. Kita ambil dulu bumbu. Kunyit dan juga jahenya. Jahe. Dan juga kunyit. Jahenya kita pakai segini aja. Cukup kok. Kalau masak otak sapi, aku udah sering banget. Semenjak waktu itu nyoba dan Syakil itu suka. Jadi, aku kayak nyetek terus gitu. Karena lumayan banget. Itu ngebantu banget. Bebenya Syakil itu naik sebulan 200 gram. Biasanya itu 100-100 gitu ya. Ngestuck. Nah, semenjak dikasih otak sapi, walaupun makannya masih agak susah. Seenggaknya terbantu lah ini. Jadi, kenaikannya itu tetap normal gitu per bulan. Hitungannya jadi nggak terlalu ngestuck gitu. Ini kunyitnya. Terserah sih kalau kunyit. Kalau suka lebih kuning, boleh dibanyakin. Kalau aku pakenya segini aja nih. Aku cuca dulu, cuca. Kita kasih air dikit. Nah, sekarang tinggal kita coper aja bumbunya. Oke, kemiri nggak sih? Gak tau. Makin kemiri deh kalau gak salah. Wih, aduh. Sepertinya kita kurang kemiri, guys. Ambil kemiri dulu deh. Jahatnya kunyit. Iya. Udah ngomong-ngomong kemiri. Nggak pakai kemiri ya? Ternyata tidak pakai kemiri. Oke, udah halus. Sekarang, kita akan bersihin lagi si otaknya. Nih. Kalian yang baru-baru nyoba masak otak sapi, pasti geli banget sih. Nih. Jadi, kita itu ambil si yang ini nih, gadis-gadis merah. Ini kita ambil-ambil ini. Tuh. Dia kayak ada selaput nena, selaput bening-bening gini. Ini yang kita ambil. Tapi harus hati-hati, jangan sampai si otaknya pecah. Begitu. Yang agak susahnya disikus sih. Nih. Ini kan banyak ya. Selaput-selaputnya. Kita ambilin. Tuh. Harus dengan kesabaran. Tapi alhamdulillahnya, Syakil itu doyan banget. Aku kan otak sapi ini. Karena dia doyan, jadi aku, walaupun agak ribet masaknya, yaudahlah. Masakin aja. Nah, yang aku baliknya juga. Biasanya di sebelah sini nih banyak. Tapi tadi aku udah bersihin. Ini bagian ini. Dalam-dalam sini juga bersihin. Nah, di sini masih ada. Jadinya kayak gini nih. Kalau dia udah bersih, bentuk otaknya tuh lebih kelihatan gitu. Ini bener-bener mirip sih sama otak manusia. Iya. Kayaknya otak kita kayak gini gak sih? Untuknya mirip banget. Aku semua otak kayak gini sebenernya. Cuman ukurannya aja. Kalau kucing ini lebih kecil kali ya otaknya. Kalau kambing juga mungkin lebih kecil. Tapi kalau otak kambing gak dimasak ya? Iya. Iya juga ya. Kan? Api doang dimasak. Api doang. Yuk. Sekarang kita siapkan pan. Nah, kalau masak letak kayak ngungkep ayam atau ngungkep... Ya, ngungkep ayam. Jadi kita tumis dulu bumbunya. Aku biasanya menumis ya pake emi. Minyak. BB Booster. Fat Oil. Otak sapi ini bagus banget buat anak. Karena dia mengandung asam lemak amino. Yang bagus banget untuk pertumbuhan anak. Tapi kalau untuk anak dewasa, kolesterolnya itu tinggi. Jadi, tidak disarankan buat bakal apak sapi. Misalnya emang anak-anak. Atau emperasi gitu. Oke. Minyaknya udah panas. Kita panasannya. Bumbunya masuk. Kita tumis dulu bumbunya sampai wangi. Jangan lupa kita juga tambahin dalam salam sama daun jeruk. Dalam salamnya satu aja. Daun jeruknya dua deh ya. Dua tapi kecil-kecil gini. Kita cuci dulu. Kalau bumbunya udah wangi, baru kita masukin ini. Si daun salam dan daun jeruk. Daun salam, daun jeruk, sama serai. Satu lagi lupa. Kita masukin juga serai. Nah, pokoknya kalau bumbunya tuh udah wangi, tinggal ditambahin air aja. Kalau saya terlalu banyak. Nah, terus aku mau tambahin. Lantan. Lalu, kita bumbuin pakai garam. Sama aku pakai kaldu ayam kampung. Garamnya kira-kira aja iya bunda-bunda. Oke, kita aduk-aduk. Jangan lupa kita rasain. Jangan lupa kita cicipin gitu. Soalnya kan anak umur dua tahun, dia kayak belum dua tahun sih, Syakil. Tapi makannya tuh udah mau yang baru lebih berasa. Kalau hambar, dia udah gak naksimakan. Sekarang, kita masukkan otaknya. Nah, kalau otaknya udah masuk gini, yaudah deh. Kita tutup. Kita tunggu sampai bumbunya meresap. Gampang banget, kan? Ya, kita tunggu juga Syakilnya bangun. Biar nanti kita suruh dia nyobain si otak sapi favorit dia. See you nanti. Kalau bawa gue udah aku sering aja. Karena aku juga saged. Wah, pas banget nih. Bumbu otaknya juga udah meresap. Ini udah jadi otak lengkapnya. Yeay. Mantep banget. Tinggal kita masukin ke wadah. Nah, penampakannya tuh kalau udah jadi kayak gini. Ini dia. Otak sapi ungkap bumbu kuning. Hmm, wangi. Dan ini udah siap buat tinggal digoreng, dicampur sama telur, atau dicampur tepung jadi otak crispy, dibikin gula, dibikin soto, dibikin sop. Pokoknya ini udah mantep banget. Buat anak kita yang butuh berat badan tambahan. Yuk, langsung kita kasih ke Syakil. Here we go. Ini ya request abang. Apa nih? Aduh, 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 aduh. Ah, anaknya kabur. Mungkin karena dia belum mau makan kali ya. Nanti coba kita masakin, kita goreng aja. Nah, ini otak sapinya udah adem. Udah dipotong-potong juga. Nah, biasanya aku tuh simpennya bentukannya kayak gini. Biar nanti kalau mau masak, tinggal ambil satu-satu. Nah, terus untuk sore ini, sudah aku siapkan menu Syakil itu, otak sapi goreng, nasi, dan juga abon. Kita coba panggil ya abangnya ya. Halo! Makan yuk! Suka unboxing rap piring. Abang mau minum pakai yang mana? Iya. Mau pakai yang ini. Ini pasangannya kayak gini. Kayak gini. Pakai ini mau gak? Itu kalau mau menang. Oh iya, 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 iya. Wah, abang haus ya, anak ya. Pegang. Pegang sendiri ya, udah. Nggak dapat. Naikin, dia naikin. Nah, gitu. Yes. Sekarang waktunya, ma? Pukan. Tadah! Abang udah masakin abang lho. Ini dia. Ini ada otak sapi goyeng. Otak. Oh, habis dong. Cabain dulu nak ini, nak. Bismillahirrohmanirrohim. Aduh, ya. Bayi Syakilnya lagi belum mau makan. Tapi ya, kurang lebih kayak gini. Kalau misalkan kita lagi otak sapi buat Syakil. Kalian mungkin bisa dicoba resepnya. Atau yang punya resep lain. Biar makanan otak Syakil bervariasi. Boleh saranin di kolom komen. Makasih banyak udah ngikutin. Jangan lupa di-like, komen, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Sub indo by broth3rmax